selamat menikmati aplikasi pada video show baik selamat mengikuti kita tekan dahulu edit video nah ini ya edit video kita tekan dahulu lalu kita masuk ke video tetakan disini saya akan ambil salah satu video yang ada di galeri kita masukkan video kemudian kita coba tekan berikutnya dicoba tekan berikutnya nah sudah berputar ya lalu karena kita akan mengisi efek dari video ini pertama kita tekan sunting sunting lalu kita cari ini teman-teman kita cari efek kita cari efek kita tekan efek efek kita tekan nah disini disini banyak sekali pilihan ya teman-teman banyak sekali pilihan efek yang teman-teman bisa pilih salah satunya terserah teman-teman memilih efek yang mana kemudian disini saya akan mencoba efek dengan petir dengan sambaran petir ya teman-teman baik kita tekan efek yang bergambar petir berikut sinarnya nah sudah mulai disini ledakan petir oke kita coba nih kita coba nih ya teman-teman kita coba efek petir nah sudah nampak efek petir nah kemudian ketika teman-teman ingin memasukkan lagi efek yang lain disini efek sinar bulan saya masukkan sinar bulan disini dengan taburan bintang-bintang gelangit mantep nih ya kita coba lagi teman-teman kita coba lagi kita coba lagi disini efek bintang-bintang berkelap klip sudah nampak nih ya bertaburan bintang-bintang walaupun siang nampaknya ada bintang nah nggak apa-apa terus efek berikutnya kalau memang teman-teman ingin mencoba dengan efek yang lain nah ini dia saya tekan nah sudah masuk ya teman-teman ya sudah masuk jadi ada tiga efek yang saya masukkan di video ini kita mulai dari pertama nah ini sambaran petir kemudian efek yang kedua yaitu bintang-bintang bertaburan walaupun siang hari ada bintang yang ketiga nah ini suara ledakan seperti ini ya itu tadi oke teman-teman setelah dimasukkan efek yang berikut ini kemudian kita keluar pilih centang dan teman-teman akan mengambil efek berikutnya bukan efek ya tapi berikutnya akan mengambil GIF ya di video ini akan teman-teman pasang GIF nah disini bisa tekan GIF bisa tekan GIF nah GIF ini bisa dimasukkan foto teman-teman ataupun stiker ya oke sekarang kita coba tekan plus tekan plus kemudian berikutnya tekan lagi gallery nah disini kita akan memilih salah satu foto salah satu foto salah satu foto ya teman-teman nah saya pilih yang berikutnya berikutnya nih tahu ya kemudian centang nah ini akan seterapkan di sudut sini di sudut sini nanti bisa teman-teman membuat apa namanya logo logo channel teman-teman bisa dibuat seperti ini begitu kita sudah panjangkan supaya permutarannya agak lebih lama kemudian kita coba nih teman-teman kita coba nah ini sudah masuk ya apa namanya GIF sudah masuk GIF di sini sudah masuk GIF setelah ini setelah efek sudah masuk kemudian GIF sudah masuk kita tekan centang artinya sudah selesai perekaman langkah berikutnya biasa ya biasa kita ekspor deh kita ekspor kita ekspor lalu kita simpan ke galeri kita simpan ke galeri dan setelah simpan di galeri ya teman-teman ingin memutar di HD ya di mode HD ini sudah proses perekaman oke sudah proses perekaman kemudian teman-teman bisa apa namanya bisa 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 dilihat di galeri nah itulah tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan ini yaitu cara membuat efek dan GIF pada video terima kasih mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya kita ketemu lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati